Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat ya, semoga bahagia. Semoga Tuhan yang mahu kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu, termasuk kehidupan cinta ya. Tema kali ini adalah tema yang uplifting ya, fun healing reading mengenai apa sih yang membuat dia tertarik kepada kamu ya. Oke, kita lihat ya, tapi tetap loh pembacaan umum, walaupun ringan, jadi nggak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang merasa readingan Tarot kali ini nggak cocok, di skip aja ya. Oke, yang membuat si dia tertarik kepadamu. Kayak naksir gitu loh ya, atau bagi kalian yang udah jadian, coba kita lihat reasonnya dia, kenapa dia tertarik kepadamu ya. Ada Lapan Hati, Queen of Diamond. Sebenarnya gini, aku sih rasa ya, dia tertarik ke kamu karena kamu dulunya susah didekatin. Ada effort, ada usaha tersendiri yang kuat dari dia untuk mendapatkan kamu. Jadi ibaratnya dia tuh kayak, ada rasa penasaran, ada rasa ingin menaklukkanmu, ya. Aku lihat di Energy Adolfat, ada juga di Joker ini, atau ini The Fool ya. Nah, ada Queen of Diamond, yang artinya kamu orangnya mandiri. Jadi, kamu orangnya itu nggak impulsif gitu loh, orangnya untuk sebagian besar kasus ya. Mungkin kamu orangnya calm aja waktu dia dekatin kamu, kamu calm-calem aja gitu loh ya. Cuek-cuek aja, dan kamu kayak nggak terlalu butuh dia, jadi dia tambah penasaran sepertinya sama kamu. Oke, di Hierofa. Oh, King of Diamond juga ya. Oke, coba kita lihat lagi satu lagi. Ada Jack of Diamond. Atau bisa saja ini yang membuat dia penasaran sama kamu ya. Karena kamu juga sepertinya kayak teguh gitu loh. Kamu tuh teguh perasaan kamu ya. Juga kamu orangnya, memang ketika dia mendekati kamu, kamu kayak biasa-biasa aja. Tapi ada sisi menarik, di mana kamu sepertinya ada sisi cerianya, ada sisi kanak-kanaknya kalau aku lihat. Ada sisi kepolosan yang membuat dia tertarik ke kamu. Ada sisi juga di mana kamu sepertinya, kalau aku lihat di sini ya. Secara fisik, kamu menarik bagi dia gitu. Walaupun mungkin untuk beberapa kasus, kamu tuh bukan tipe dia banget. Tapi ada hal, sesuatu yang membuat dia tertarik. Jadi itu lebih kekoneksi. Seperti lagunya Something dari The Beatles. Jadi nggak tahu kenapa, pokoknya ketarik aja. Berarti lebih kekoneksi kalau aku lihat ya. Seperti itu. Kamu kenceng di Virgo, Tos, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio. Sementara sih dia, aku lihat sih kenceng juga di energi Gemini Libra Aquarius, Aries, Leo Sagittarius. Tapi energi bisa bolak-balik ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih lupa si jempol. Bye.